Intro Selamat datang kepada yang terhormat Panglima Tertara Nasional Indonesia Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada Selasa 16 Januari 2019 menggelar konferensi pers di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau terkait program nasional penertiban impor, cukai, dan ekspor beresiko tinggi di kelasan pesisir timur Sumatra, Selat Malaka, dan Batam yang telah berjalan selama 2018 Bersama Menteri Keuangan hadir juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Jayanto Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Ketua KPK RI Agus Raharjo Konferensi pers ini digelar di atas kapal M.T. Yosua yang merupakan hasil tegahan Ditbea dan Cukai Kanwil Khusus Kepri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sinergitas yang dilakukan selama ini merupakan kolaborasi antara Direkturat Jenderal Bidang Cukai TNI dan Polri sangat memberikan dampak positif dan efektif di dalam mengamankan wilayah perekonomian Indonesia Selama program PCBT ini berjalan terjadi penurunan entitas importir berisiko tinggi sebesar 46% tingkat kepatuan importir mengalami kenaikan 62% dari sisi penerimaan pajak sedangkan di bidang kepabeanan juga terjadi kenaikan penerimaan sebesar 42% Selama tahun 2018, Bidang Cukai telah mencapai penerimaan negara lebih dari 100% Kami melihat bahwa daerah temur Sumatera dan Kepulauan Sintio Sintabatang menjadi salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih dengan adanya kebetulan para involver berisiko tinggi di bidang kepadangan dan juhai Kepulauan ini, pada hari ini para pimpinan nebaga bersama dari panglima TNI dan Polri bersama-sama ingin menunjukkan bahwa kita akan temui di Sinergitas dalam menjalankan program nasional ini telah dimulai sejak Juli tahun 2017 Selama tahun 2018, melalui operasi gabungan antara Direktorat Bidang Cukai bersama TNI dan Polri, petugas telah berhasil menggagalkan 53 kasus penyendupan minuman keras, rokok, narkotika, dan yang lainnya dengan perkiraan total nilai barang mencapai 4 triliun rupiah Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan